Intro Maukah kau menikah denganku? Kabir, aku mohon Baiklah Maukah kau menikah denganku? Aku mohon Kenapa? Karena cepat atau lambat, kita tetap akan menikah Kita saling mencintai Keluarga kita sudah saling menerima Aku seorang arsitek Dan kau di sender interior Kita pasangan sempurna Bagaimana menurutmu? Kau yakin? Natasha, tolong jawab dengan cepat Lututku sakit Iya Serasa baru kemarin, Natasha hadir di dunia ini Dan hari ini, dia bertunangan Kabir, aku tidak kehilangan anak perempuan Tapi aku mendapatkan anak laki-laki Kau seperti di film saja, ya Tuan Hari Dua tahun yang lalu kau menugaskan aku untuk membangun hotelmu Siapa yang menugas suatu hari kita akan menjadi sebuah keluarga besar? Atas nama keluarga ku, aku menyambut kalian semua Terima kasih Taukah kau adalah pahlawanku Aku berharap bisa sepertimu Aku bisa terbang seperti elang Karena kau angin di bawah sayapku Kau adalah angin di bawah sayapku Wah Terima kasih Baiklah Halo semuanya, nama ku Imran Kabir dan aku sudah berteman sejak di sekolah Benar, itulah julukan yang diberikan paman pada kami The Three Musketeers Sayangnya, masketeer yang ketiga, yaitu Arjun Dia tidak bersama kami lagi Jangan khawatir, dia masih hidup Dia hanya tidak di sini sekarang Oh iya, Natasha Kabir adalah salah satu pria terbaik yang pernah ada Jadi kalau kau pernah merusakkan BMW-nya, jangan khawatir Alasan bagus untuk membeli mobil baru Dia juga orang yang sangat pandai Jadi, biarkan dia mengerjakan PR anak-anak Kau teman sejata Terima kasih Sama-sama teman Dia juga sangat besar hati Jadi, jangan berpikir dua kali Langsung beli saja berliannya Wow Baiklah Pada dasarnya, Natasha Kabir adalah pria yang tangguh Genggam tangannya dan berjalanlah bersamanya Karena bagaimanapun, dia tidak akan pernah mengecawakan Wah Manis Terima kasih Kau bisa menirim ceknya sekarang Tanya Terima kasih Ngomong-ngomong, aku peringatkan kau Mikil merencanakan pesta bujang yang mewah Terlambat Teman sekolahnya sudah merencanakan liburan untuk bujangan Jalan-jalan Keliling Spanyol Jalan-jalan? Jangan tanya Mereka membuat beberapa perjanjian suatu di kampus Bahwa masing-masing memilih olahraga petual hangat Kau serius? Seperti Fear Factor? Ya, benar Dan yang lainnya harus mau ikut bersama Jadi apa yang kau pilih? Tidak bisa ku katakan Setidaknya bukan di depanku Begini Olahraga yang kami pilih Merupakan kejutan untuk yang lain Yang benar saja? Serius? Kau bercanda? Tidak Itu untuk memastikan Tidak ada dari kami yang mundung Ide siapa itu? Ide ku Tiga minggu Kau tahu bagaimana para pria ini? Bukan kabir Ayolah Semua pria menjadi liar pada saat pesta bujangan Bahkan Mikil tetap tidak memberitahuku apa yang terjadi Pada pesta bujangannya itu Hmm Entahlah Aku dengar sesuatu tentang pesta bujanganku Siapa yang memberitahumu? Jadi itu benar Apa nantas saya tahu? Tidak Untuk apa aku beritahu dia? Tolong Jangan beritahu dia Dia dari Ukraina Oh Sangat cantik Bagus Aku tidak sadarkan diri Oh Baiklah Dengar Jika Samira mengetahui hal ini Tamat riwayatku Aku tahu Jangan khawatir Saat itu malam terakhirku sebagai bujangan Dan aku tidak pernah maukan itu Jika tidak Aku mengerti Jangan khawatir tentang itu Itu sudah terjadi Samira Maaf Aku hanya ingin mengerjainmu Menjaga dirimu Sampai nanti Iya Percayalah padaku Siasat ini tidak pernah gagal Apa maksudmu? Begini Katakan pada orang yang kau kenal Bahwa kau tahu sesuatu tentang mereka Dan mereka Akan memberitahumu rahasia mereka Yang benar saja Kau tidak tahu apa-apa tentang gadis Ukraina itu? Tidak Dia baru saja memberitahuku Luar biasa Ya waktu adalah uang Simon Kau ingin uang Jangan buang waktuku Buang kontraknya Juni 50 ribu 50 ribu Jangan mengacau untuk mencegah kerugian kali ini Berapa? Wow luar biasa Jual Jual semuanya Dia tidak suka itu Dia tidak suka itu Dan kau tidak tahu Dan kau tidak tahu Pesta bagus macam apa yang kau hewatkan Aku yakin teman Dengarkan aku Aku ada masalah Aku tidak bisa pergi ke Spanio Apa? Arjun Kau sudah berjanji Aku tahu tapi Aku pikir perjanjian yang sedang ku urus ini akan selesai Tapi ternyata belum Aku tidak percaya Kau tidak ikut dalam perjalanan Pesta bujanganku Bukan itu teman Lalu Bukan Kita sudah memutuskan untuk melakukan ini bersama-sama Kalau kau tidak ikut Akanku batalkan Jangan begitu Ini pekerjaanku Kau mengerti kan? Tidak Lagi pula ini pernah dibatalkan sekali Jadi batalkan saja kali ini Tidak masalah Tidak apa-apa Kita harus pergi bersama Atau Tidak sama sekali Hei Hai Apa kabar? Baik Kau terlihat bukar Kau sering olahraga? Ya Aku biasanya datang di pagi hari Tadinya aku mau menelponmu Kenapa tidak kau lakukan? Aku akan menikah Cepat sekali Arjun Sudahlah Doaku untuk murah ini Arjun Ini aku lagi Jangan menghindariku Aku tahu kenapa kau cari alasan untuk tidak ikut Tapi ini sudah empat tahun sejak kejadian itu Aku akan segera menikah Bahkan hari ini Aku hanya punya dua teman Kita terima seketir Semua untuk satu Satu untuk semua Yang pernah kita bicarakan Apa kau pikirkan? Maksud Ami? Maksudnya Apa kau akan kembali ke Mumbai? Ami Aku suka Delhi Dan juga Hidupku Lalu perjalanan ke Spanyol ini Kebetulan atau kau sudah rencanakan? Kenapa tidak terus terang saja padaku? Baiklah Apa kau ingin menemui Salman? Entahlah Kenapa? Imran Kenapa kau tidak percaya pada ibu? Ini bukan tentang Ami Tapi dia ayahku Dia ayahmu? Apakah dia pernah menelponmu? Atau mencoba mencari tahu apa kabarmu pada saat ini? Mungkin saja dia pernah dan Ami menyembunyikannya dariku Sampai akhirnya aku tidak tahu dia ayah kandungku Baiklah Terserah kau saja Imran Tapi ibu minta kau ingat satu hal Faisal adalah ayahmu satu-satunya Halo sayang Halo Aku bisa melihatmu Aku merindukanmu sayang Sekarang kita bisa bertemu setiap hari Aku hanya pergi tiga minggu natasnya Apa yang harus aku lakukan di London sendirian? Kau bisa belanja Tiga minggu lagi Aku akan ke London untuk membawa kantong belanjaan Lucu sekali Aku tahu Terima kasih telah mencari 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih aku tidak melihat Madrid dalam rencana perjalanan kali ini karena memang tidak ada kita jalan-jalan ke Spanyol tapi tidak ke ibu kotanya tidak cukup waktunya sekarang tidak bisa diubah lagi aku rasa harus dirubah hey, lihat siapa yang datang selamat datang hei, bagaimana penerpanganmu? ya, baik lucu senang bertemu denganmu aku juga aku turut berduka mengenai Abu aku terima surel darimu bagaimana kabar Rami? dia baik memang tidak mudah untuk menghadapinya bagaimana denganmu? aku baik sangat baik sebenarnya aku punya apartemen baru dengan tiga kamar tidur bagus aku tidak percaya kita bersama lagi ya akhirnya ya, duduklah jadi ini rencananya pertama kita pergi ke Costa Brava yaitu pilihanku oke lalu Arjun ingin pergi ke Seville kemudian kita menuju Pampelona yang merupakan pilihanmu besok pagi kita berangkat menuju Costa Brava apa yang kau lakukan dengan laptop itu? aku sedang mencari alamat hola, Kabira Kabira hmm? pesananmu bagus terima kasih banyak apa maksudmu dengan ini Arjun? pertama berterima kasihlah aku bawakan tas harga 12 ribu euro ini untukmu apa? eh sini coba aku lihat 12 ribu euro untuk tas ini? ya lebih mahal dari gajimu kan? hmm apa? Natasha pasti suka dengan tas itu aku suka mobil kabir ingatlah itu kalau kau ingin memberiku hadiah mobil mewah jangan ragu-ragu tidak akan bagus hmm? ayo aku tidak bisa aku harus menelfon seseorang aku temui kalian nanti oke? adios amigos tadinya aku pikir ini liburan aku juga ayo kita siap-siap belok kanan terlihat cukup tua nah itu dia ada katedral kau tahu di mana tempatnya? kau lurus ke depan saja seberapa jauh galeri ini? sudah diamlah dekat sini ini dia jalannya Katonia apalah itu? dan itu dia tempatnya ya aku rasa di sana Salman Habib dia pasti orang Pakistan atau India? terima kasih dua kroket dan tiga tortilla ya baiklah terima kasih begini seandainya saja kau ikut dengan kami tadi kami berjalan-jalan mencari galerinya teman kota ini ternyata indah oh ya hari ini aku mendapat komisi dua ribu pon jadi maaf kalau aku tidak mengeluh bersul dua ribu pon ya bersul teman aku mendengar sesuatu tentang kau tahu apa itu? ibu memberitahumu? ya tapi apa dia memberitahu kalau aku dipaksa? paham baiklah astaga dia tidak bisa menjaga rahasia lama-lama aku jadi kesal ya beberapa hari lalu dia datang ke London dan mengajakku ke rumah temannya menemui seorang gadis putri bibini lupa mangoki coki aku putuskan untuk ikut dan menikmati segelas teh berbincang sebentar bahasa basi hal yang normal saja dan baru saja minum seteguh pertama koki mengatakan tidak jadi kau tahu apa? maksudku lalu kenapa? ada apa? ayolah teman kau dipaksa untuk dijodohkan lalu kau ditolak tapi aku tidak berusaha membuatnya terkesan tidak tidak baru saja kau katakan aku tidak yang menang kau hancurkan reputasi kita diam kau tolong hentikan kenapa dia harus memberitahu kalian? ada apa dengannya? sebenarnya ibumu tidak bilang apa-apa ini tipuan terbarunya dan kau adalah korban terbaru bersulang bersulang dua ribu paut tapi aku ditolak dewa salah kawan hei kawan berapa umur kalian? kau tahu? kita harus merayakannya kalau begitu mari kita bersulang untuk koki baiklah aku tidak usah ada telpon konferasi satu jam lagi masih rencana yang dulu? mengumpulkan uang dan pensiun saat 40 tahun? ya begitulah mau? tidak dengar terima kasih untuk apa? ikut dalam perjalanan ini ini sangat berarti bagiku aku yakin itu literasi adalah kuncinya tidak semudah itu oh astaga kabirah kabirah pilihan yang luar biasa itu bagus tapi bukan milik kita apa? SUV akan lebih nyaman aku tidak peduli kenyamanan coba lihat ini teman selamat pagi siapa namamu? kabir diwan oh ya teman kabir arjun mobilnya indah sekali aku sudah memasang SUV dan sudah kubayar maaf jual lah tas natas ya ha lucu aku mohon apa yang kau lakukan? jaga sikapmu oh tidak jangan sepanjang umurku aku selalu duduk di mobilmu kali ini giliranku apa yang kau lakukan? 12 ribu euro harus di kelas utama ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Awas kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketemu tidak? Terima kasih telah menonton 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 Lupakan saja Terima kasih telah menonton Yeah Terima kasih telah menonton 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 Siapa dia? Mana aku tahu Dia manis Sangat manis Apa yang terjadi? Dia menarikku Dia menarikku ke arahnya Dia menarikku Aku yang melihatnya lebih dulu Ya, tentu saja Tapi apa dia Sudah melihatmu? Apa? Hola Hola Boleh aku coba? Ya Terima kasih Kau berasal dari mana? Brazil? Setengah Amerika, setengah India India? Kebetulan sekali, di bagian mana? Ayahku dari Delhi dan Aku tinggal di London Kau kelihatan seperti orang India asli Ya, kau juga Wow Kalau kau ada waktu Mau minum denganku? Aku harus bangun pagi-pagi sekali Maaf Terima kasih Terima kasih Da' Hei Siapa nama aku? Layla Imran Imran Tapi Teman-teman memanggilku Majenun Apa? Majenun Yang benar saja Majenun Murahan sekali Arjun Tugas manusia adalah berusaha Berhasil ataupun gagal Itu di tangannya Wah Wah Bagus, Profesor Wah Wah Serius Wah Kau mengerjaiku Apa-apaan ini? Apanya? Ini Apa ini? Ya, kau bilang harus membelikanmu ponsel baru Kau tidak menyebutkan yang mana Aku piang saham Bukan gadis sekolah Jepang Mosi-mosi Diam kau Diamlah Jangan bicara denganku Eh, sudah Hantikan Lihat ini Itu ponsel Ada apa dengannya? Kau kenapa? Itu lucu Baiklah, sekarang dengar Alasan kita di Costa Brava Kalian siap? Ya Di laut Menyelam Apa? Ya Latihan pertama kita dimulai besok Maaf, tapi Kenapa berubah? Jadi ayo kacaukan liburan Arjun Aku tidak mengerti Tenang, aku tahu Aku sudah berbicara dengan orang di sekolah menyelam Kau tidak harus bisa berenang Paling tidak kau bisa tenggelam Dengar, tutup mulutmu Kau Sebaiknya diam Kabir Aku tidak mengerti bagaimana kau berpikir aku akan melakukannya Pekat Kamar mandi di sebelah kiri Baik dengar Aku tahu Kau takut dengan air Baiklah Tapi itulah tantangannya Dan ini benar-benar aman Pikirkanlah Air yang biru Ya Ikan berenang Mendekatimu Terumbukkan Baiklah, baik Itu pasti luar biasa Dengar, kalau kau merasa tidak nyaman Tidak ada yang memaksamu Tidak aku serius Tidak apa-apa Baik Baiklah Kabir Dewan Laila Hei Hai Sedang apa kau di sini Mengikutimu, kurasa Benarkah? Tidak Aku di sini untuk melatih kalian Aku instruktur di sini Wow Hai, aku Kabir Laila Ini Arjun Hai Laila Majnun Kau ingat? Iya Arjun Kalau kau memang tidak ingin menyelam Tidak apa-apa Dia tidak bisa berenang Tenang, itu bukan masalah Kau aman Terima kasih Kita mulai Nggak Nggak ya Sulit untuk berbicara di dalam air Jadi isyarat-isyarat berikut sangatlah penting Naik Turun Oke Tidak oke Tekanan udara Oke Oke Baiklah Kalian harus memakai pakaian selam Airnya cukup dingin Berikutnya adalah ini Alat kontrol apung Semua beres? Ya, oke Oke Pemberat ini akan membuat kalian tetap di dalam air Ya Pakai Dan terakhir Piri Ayo Bersambung Pembelian Bersambung Maha Hmm Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa pekerjaannya? Desain interior. Dan dia cukup hebat. Baiklah. Tentu saja ayahnya punya bisnis hotel. Yang nilainya sekitar 10 miliar. 10 miliar? 10 miliar. Aku menikah dengannya bukan demi uang. Kabir, tentu saja tidak. Tapi kau harus menyadari itu sebuah nilai tambah. Nilai tambah? Kau serius? Kau mau menikah demi uang? Tergantung berapa banyak? 10 miliar. Tentu saja. Tapi bagaimana kalau pasanganmu itu membosankan? Kalau kau punya 10 miliar di rekeningmu, siapa yang perlu istri untuk menghiburmu? Romantis. Aku setuju, itu benar. Bersulat. 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 Laila, selain diriku, apalagi yang kau inginkan dalam hidupmu. Entahlah. Aku belum membuat daftarnya. Ayolah. Pasti ada sesuatu. Mungkin, aku ingin hidup terus-menerus memberiku kejutan, memberiku inspirasi. Bertemu orang-orang baru. Hola. Hola. Dan... Hola? Oh iya. Maaf. Memberiku pengalaman baru. Dan... Aku ingin... Kau mengambilkan minuman untukku. Oke. Keinginanmu adalah perintah. Aku juga. Arjun. Tidak, aku tidak. Tenanglah. Kita bisa ditangkap. Tenanglah. Dia di sini. Diam, diam, diam. Ini gila. Tidak. Tidak gila. Aku ingin mengatakan sesuatu bahwa masalah yang kita hadapi. Tapi itu. Apa? Ada apa? Tidak, tidak. Maaf, maaf. 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 Hidupmu akan berubah. Itu kalau aku selamat. Kita lihat saja nanti. Ya. Kita lihat nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Keheningan laut Tidak ada bumi di bawah Tidak ada langit di atas Gemerisik ranting dan dedaunan Mengatakan Hanya kau yang ada di sini Hanya aku Nafas dan juga detak jantungku Begitu dalam Begitu sendiri Dan aku Hanya aku Sekarang aku percaya Kalau aku hidup Sayang, tadi sangat luar biasa Kau harus mencobanya juga Aku tidak tertarik Hei Hei Maaf, boleh aku pakai kamar mandimu? Imran sedang di bawah Tentu Siapa itu? Tunggu dulu Sebelumnya, siapalah datas Oh, baiklah Hai Aku Layla Hai Kabir menceritakan banyak tentangmu Aku ucapkan selamat ya Terima kasih Ya, senang bertemu denganmu Dah 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 Siapa dia? Itulah 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 Aku tidak marah Aku tidak marah Aku harus mengejar pesawat Kau jadi sangat konyol Ya, aku tahu Dah Dah Semuanya oke? Ya Aku baik-baik saja Sampai jumpa di bawah Sampai nanti Perlu bantuan? Hei, tidak Hampir selesai Baik ya? Ya Bagus sekali Terima kasih Oh ya Kau belum memberitahu bagaimana rasanya tadi Terima kasih Jangan berterima kasih padaku Kau yang melakukannya Jadi Bagaimana tadi? Seperti keajaiban Serasa seperti tempat yang paling damai di bumi Sangat indah Aku berumur 16 tahun saat menyelam pertama kali Dan untuk berhenti Rasanya tidak mungkin Ya, seperti kecanduan Kecanduan? Bukan itu Kecanduan kata yang negatif Menyelam adalah Sesuatu yang berbeda untukku Seperti meditasi Kau menyadari Setiap tarikan napas Setiap saatnya Coba kau bayangkan Menjalani hidupmu seperti itu Merasakan hidup setiap saat Ini Bezat sekali Terima kasih Serius Engkau harus lebih sering memasak Aku tahu, tapi Kapan waktunya? Jadi Kau masih takut terhadap air? Sekarang tidak lagi Selamanya tidak akan takut Oho Sekali menyelam Kau sudah menguak misteri kehidupan Bagus, teman Sebenarnya itu cukup mudah Apa? Teruslah Bernafas Akhirnya Teman lama kami sudah kembali Supaya dia tidak kambuh lagi Bagaimana kalau kau bergabung saja dalam perjalanan ini? Dengan senang hati Tapi besok aku berangkat ke Bunyol Ada festival Tomatina di sana Oh, sayang sekali Benarkah? Tomatina Tunggu Apa itu? Itu tentang Bagaimana kau bisa tidak tahu soal itu? Itu adalah perang tomat terbesar di dunia ini Seperti perayaan Holly Tapi menggunakan tomat Benarkah? Sebenarnya Kalian harus datang ke sana Pasti mari ya Aku mau Apa kau serius? Iya, aku ikut Apa? Tidak Kita berangkat ke Seville besok Itu sempurna Bunyol satu arah Ayolah Dengar Seville adalah pilihan Arjun Dia sudah reservasi Mengacaukan reservasi Arjun itu seperti Mengundang kematian Oh Ayolah Baiklah Kita lihat Apa yang bisa kulakukan Itu ponselmu? Ceritanya panjang Lupakan saja Tidak, itu bagus Dia menunjukkan sisi feminim ya Habiskan makanan Jangan khawatir Aku suka merah muda Bagus Aku merasa lebih baik Terima kasih Bagaimana bisa Kau melakukan ini? Roh ini Aku sangat minta maaf Kenapa aku tidak tahu Perjanjian ini sangat penting Kau tidak peduli Kau tidak peduli Kau tidak peduli Tentang hidupku Hentikan Arjun Jangan satukan pekerjaanmu Dengan hidupmu Pekerjaanmu bukan hidupmu Itu hanya bagian kecil Seperti hubungan ini Bagian dari hidupmu Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Aku membeli apartemen ini Supaya kita bisa hidup bersama Apa? Ayolah Kau membeli apartemen ini Hanya untuk membuat Orang-orang terkesan padamu Kenapa kau bicara seperti itu? Aku merencanakan masa depan kita Masa depan kita datang besok, Arjun Jangan berteriak Mana hari ini? Mana? Jangan berteriak padaku Kau lebih itu dengarkan aku Sebenarnya apa maumu? Aku ingin habiskan waktuku denganmu Aku inginkan hubungan Bukan rencana pensiun Sudahlah Rohini Direktur Nakatomi Corporation Ingin mengadakan pertemuan denganku Aku harus segera pergi Kalau presentasinya berjalan dengan baik Dia akan memberi kita seluruh akunnya Itu akan meningkatkan karirku Apa kau tidak menyadarinya? Lalu perjanjian kita? Kita bisa pergi bulan depan Hari ini ulang tahun, Ku Arjun Aku tahu Dan bukan di bulan depan Kau sudah berjanji kita akan pergi ke Italia Apapun yang terjadi Tapi kau justru membatalkan tiket tanpa memberitahuku Rohini, aku benar-benar minta maaf Aku mohon mengertilah Sebentar, ini penting sekali Ini hanya sebentar Sebentar saja Rohini Sebentar, halo Ya, Alec Aku akan tiba dalam 10 menit lagi Ya Hai sayang Aku rasa kau sedang di pesawat Aku menelpon untuk memberitahu Kami akan ke Bunyol besok Layla mengajak kami Aku mohon jangan marah Tolong, telpon setelah kau dapat pesan ini Aku mencintaimu Dah Di mana dia? Oh, astaga Aku suka Keterlaluan Baiklah Ya Wow Bolehkah aku menyetir? Tidak Kabira Kalau 4 hari menyelam bisa menyebabkanmu seperti ini Percayalah Kau seharusnya hidup di dalam air Siapa yang menduga jika aku akan bersama kalian lagi Aku memutuskan ini dia Iya kan? Benar sekali Teman Kau akan menikah Bukan masuk penjara Terima kasih Semua siap? Tarjun Bisa bantu aku? Putar ke kanan Ini tersangkut Bagaimana kau menutupnya? Harus dipaksa sedikit Sini Hai Halo Hai Dasar ke kanak-kanak Santailah di kursi depan Pak Sofil Bunyok Tadi aku hanya mengakalinya Dengan tasku Tidak Bagmati berkata bahwa kamu sangat cantik. Terima kasih Bagmati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. That's really nice. You have written it. I wish. Ragupati Sahayi Firak. Janaab juga sangat baik. Sayali? Why is it? Irshad? Diamond biscuit, diamond biscuit, jabbi moodho khalo. Diamond biscuit, diamond biscuit, healthy swat ko pa lo. Mama, Papa, jabbi laate, sare bajje khush ho jate. Diamond biscuit, diamond biscuit, healthy swat ko pa lo. Coconut flavor wabhi. Biscuit. What is it? Do you want to do it? Inspired writing, inspired writing. It's kind of nice. It is, huh? Put a smile to your face. Hello? Hi, it's me. Where are you? Abhi land, we're in London. Look. I'm sorry, I had that line yesterday. Thank you so much. It's okay, you know what? Just forget about it. Thank you. You're going to bunyol? You're going to bunyol? Yep. Yeah, they went from being the number four biscuit to the number one biscuit. It's a jingle. Oh, man. Just be careful. What are you doing? It's cold. It's cold. It's cold. Sorry. So, you can speak Spanish? Yes. Laila, where are we going? Hotel Venta Pilar. Something called Venta Pilar. Venta Pilar. Okay. Arjun? I am mixing you though. What are you doing man? No, sir. 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 What are you doing man? I'm sorry man. I'm really sorry man. I'm really sorry man. No, sir. I was eating a lot of warm, so I would like to eat an air for the food. I'd like to get some air for the food. I'll give you a little extra picture. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nanti kita akan ke sana. Setelah itu, kita akan cari ke tempat lainnya, ya? Oke. Bagaimana? Baiklah. Ya. Terima kasih. Temanmu itu sangat cantik. Benarkah? Kau sudah melupakan aku? Kau ini payah sekali. Layla, akan tertulis dalam sejarah bahwa kau adalah cinta pertama. Bohong. Layla, beritahu peraturannya. Dengar, aku ada dua peraturan di sini. Kalian harus memberi jalan truk dan remukan tomatnya sebelum dilemparkan. Jika tidak akan terasa sakit. Kalian mengerti? Ayo pergi! Kau bira, remukan dulu. Sakit ya? Tentu saja. Oh, benarkah? Apa yang kalian lakukan? Ada aturannya. Kau pernah mengikuti peraturan seumur hidupmu? Dasar payah. Sekarang kau memperoleh peraturan. Hei, tunggu! Kemari, kemari! Cepat sini! Cepat sini! Cepat sini! Oh, I take the world and paint your friend. Oh, I paint your friend. Oh, I take the world and paint your friend. Oh, I paint your friend. Oh, I take the world and paint your friend. selamat menikmati 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 ayo selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kalau kau ingin tinggal, silakan. Tapi kalau tidak, aku akan mengantarmu ke bandara besok. Selamat malam. Aku akan merindukanmu. Hati-hati. Sampai jumpa di pernikahan nanti, ya. Hubungi aku, ya. Bisa membantuku? Ya, tentu. Kirim surel, ya. Baiklah, dah. Hati-hati di jalan. Hei. Kemarin aku... Aku... Aku menikmati kemarin. Aku juga. Dan semoga beruntung untuk petualanganmu yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Da. Da. Ciao. Sebuah pikiran hidup tapi jauh bersembunyi Mencuri pandang dari bawah kelopak mata Terkadang darimu, terkadang dariku Dia meminta kata-kata untuk membebaskannya Kata-kata dipakai sehingga dari bibir ia bisa terucap Sebuah suara dapat merangkul dan bergoyang dengan gembira Tapi pikiran ini adalah sebuah perasaan, hanya perasaan Seperti aroma yang mengambang di udara Aroma yang tidak terucapkan kau hidup dengan itu Aku menyadari akan hal itu Keluar di alam terbuka Agar dunia melihat Apa misteri yang tidak diketahui ini Boleh aku pinjam motormu Kenapa tidak Terima kasih telah menonton! 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 Aku benci penyesalan Kau tidak harus menyesal Kau tidak harus menyesal Kau tidak harus menyesal Apa yang bisa menyesal Kau tidak bisa menyesal Kau tidak akan menyesal Kau tidak harus menyesal . Apakah itu set-кеak pada Terima kasih telah menonton! 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 dalam buku hariannya lagi. Dia sangat membosankan. Memangnya apa yang kau tulis? Ini pribadi? Dasar. Kau selalu main rahasia. Tidak ada yang harus kuceritakan. Tidak, tidak. Kau selalu bergumul dengan masalah emosi. Apa? Aku? Arjun, aku sangat percaya. Kalau ada sahabat yang tidak bisa mengatasi masalah pribadinya, lalu siapa lagi? Lanjutkan. Ya, pasti. Untuk mencari tahu masalahnya, kita harus melakukan tes. Aku akan menyebutkan satu kata. Oke. Kau harus mengatakan hal pertama yang ada di pikiranmu. Tanpa jenna. Siap? Oke. Siap, Pak Dokter. Baik. Mobil. Jalan. Arjun. Saudara. Buku harian. Puisi. Hati. Cinta. Mumbai. Macet. Ayah. Ayah. Ibu. Aha. Berdasarkan tes yang kulakukan, ayahmu adalah sebab dari masalah emosi yang kau hadapi dan kau menyembunyikannya dari dunia. Dan menurut pendapatku, Dokter Sigmund Freud, ini saatnya untuk merusak gelarmu. Dan tolong, berhentilah untuk praktek. Kau melukai perasaanku, teman. Kau ingin melihat pemandangan, tengok ke arah sana. Kita harus bicara dengannya. Aku tidak bisa. Kenapa? Natal saya itu manis sekali ya. Senang bertemu dengannya. Ya. Dia juga senang bertemu denganmu. Kabir. Apa kau bahagia? Ya. Kenapa kau bertanya seperti itu? Entahlah, kawan. Dengar. Mungkin saja aku yang salah, tapi kita adalah teman. Dan aku hanya ingin aku hanya ingin bertanya. Apakah kau bersama Natasha bahagia? Kawan, kau baru saja bertemu dengannya. Dan saat itu, dia, dia agak tegang. Dia pikir ada sesuatu antara aku dan Layla. Oh. Ya? Ya. Tapi sekarang sudah tidak masalah. Aku berterima kasih padamu. Ya. Dia manis. Kau sudah bertemu dengan dia sebelumnya. Kau menghabiskan waktu bersamanya. Beritahu dia. Ya, ya. Dia sangat manis. Baiklah, itu bagus sekali. Aku bahagia untukmu. Hmm. Hei, ada bantai lagi. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman, apakah kalian tidak keberatan kalau kita sedikit memutar? Kenapa? Begini, ada seorang seniman, Salman Habib. Dia tinggal di sini. Wanita di galeri yang memberitahuku bahwa dia menjual lukisannya di rumahnya. Benarkah? Sepertinya menarik. Lagipula, aku sedikit bosan hanya bertemu dengan kalian saja. Menurut peta, kita harus belok ke kanan untuk ke Gaza Lema. Salman Habib. Kita bisa bertemu orang India di penjuru dunia. Benar, teman. Orang India ada di mana-mana? Graza Lema. Di depan belok kanan. Teman, aku bilang kanan. Lupakan saja. Tidak usah ke sana. Kita langsung ke Seville saja. Kau yakin? Ya. Kita bisa ke sana saat kembali. Tidak apa-apa. Baiklah. Saatnya untuk melihat apa yang sudah kurencanakan untuk kalian. Lihat itu, kawan. Wow. Iya. Lihat orang itu. Wah, hebat. Arjun sahabatku. Kau luar biasa. Keterlaluan. Hah? Kau sengaja melakukan ini? Kau tahu aku takut ketinggian. Jangan konyol. Aku ingin melakukan ini. Ini impianku. Iya, benar saja. Bayangkan saja. Melompat dari ketinggian 4.572 meter, itu bukan terbang, tapi jatuh. Pasti seru sekali. Santai saja. Ingat, dia bahkan menikmati menyelam. Benar. Dengan instruktur secantik Layla, siapa yang tidak suka? Kau tidak pernah tahu. Mungkin saja kau juga beruntung. Apa kalian siap untuk melompat dari pesawat? Oh, ya. Kalian siap untuk menembus udara? Ya. Angkat kepala. Mata ke depan. Kaki 45 derajat. Melengkung. Ayo melengkung. Melengkung. Aku bilang kalian untuk bersantai. Tidak. Aku katakan melengkung. Ayo melengkung. Ayo. Contoh yang tidak berfungsi. Seandainya tidak berfungsi, yang harus kau lakukan adalah potong parasut utama, keluarkan parasut cadangan. Apa itu? Ada yang tidak berfungsi? Potong parasut utama, keluarkan parasut cadangan. Bagaimana kalau aku tarik semua parasutnya? Apa yang kau lakukan? Talinya putus. Kau yakin talinya putus? Ayo, potong. Potong. Lepaskan. Cepat. Tenangan gunting. Tenangan gunting. Tenangan gunting. Lepaskan. 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 Sempurna. Apa ini? Surat pernyataan. Surat pernyataan? Kalau terjadi sesuatu pada kita, misalnya tewas, orang-orang ini tidak bertanggung jawab. Sudah selesai. Apa? Terima kasih telah menonton! Aku merasa mual. Kenapa? Aku... Aku bawa muntah. Aku juga takut. Tapi untuk itulah kita di sini. Semuanya bersiap? Oke. Baiklah, kawan. Ini saatnya. Ssss... Eh, hati-hati. Dah... Aku berikutnya Adios, amigos Sampai jumpa di bawah Sekarang giliran Lepaskan, Imbron Lepaskan semuanya Ya ampun Dorong aku! Uuuu! Ayo, Ibron! Ayo! Ayo! Kemarin! Ya! Ya! Woohoo! Ya! Ya! Would you like to ride? Woohoo! Woohoo! selamat menikmati 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 akhir pekan usai sekolah selamat menikmati 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 Mat, ya? Nuria juga? Iya, aku terkejut. Dia tahu kita bisa masuk penjara. Harusnya ponselnya menyala. Iya kan? Jika jaminan kita tidak dibayar, kita akan terjebak untuk beberapa hari. Arjun? Beritahu mereka aku ingin menelpon. Menelpon siapa? Salman Habib. Si Seniman? Iya. Kenapa dia mau bayar jaminan untuk kita? Hei, kau baik-baik saja. Hanya karena tidak bisa menghubungi siapa pun, dia jadi tidak waras. Tadi ayahku. Apa? Aku anak. Tenanglah, Imran. Tenanglah. Halo. Halo, bisa aku bicara dengan Tuan Salman Habib? Iya. Pak, namaku Imran. Aku putranya Rahila. Kapan kau mengetahuinya? Beberapa hari setelah Abu meninggal. Aku menemukan surat yang ditulis Ami untuknya. Isinya tentang Ami sangat berterima kasih bahwa Abu sudah menerimanya dan anaknya yang masih belum lahir. Kenapa kau tidak memberitahu kami? Aku juga terkejut. Apa yang harus kau katakan? Abu bukan ayahku? Dia sangat menyayangimu. Dia benar-benar sayang padamu. Dan kami. Maksudku, pikirkanlah. Entah hari olahraga atau pertemuan orang tua dan guru. Ayah kami tidak datang. Tapi Abu selalu ada. Ya, ayahku sudah meninggal. Kalau dia hadir saat hari olahraga, pasti sangat aneh. Kalian sudah dijamin. Itu mereka. Hai. Imran. Imran. Aku Salman. Mereka teman-temanku, Arjun dan Kabil. Halo, terima kasih. Hai. Hai, terima kasih. Kalian bertiga kelihatan sangat lelah ya. Kalian boleh mampir ke tempatku dan beristirahat. Tapi tas dan mobil kami ada di hotel. Aku hantar kalian ke sana. Ayo. Wow. Bagus sekali. Sangat bagus. Apa kau selalu bersikap sopan seperti ini? Itu biasa saja. Semua orang bisa membuatnya. Tetanggaku, dia terobsesi ingin mengabadikan istrinya dalam sebuah lukisan. Jadi, aku ambil kuasku untuk memenuhi keinginannya. Dia membayar tagihannya. Jadi, apa yang kalian lakukan di Seville? Terjun payung. Benarkah? Ya. Jadi, kalian lompat dari pesawat dan mendarat di penjara? Bisa dikatakan begitu? Baiklah. Dan selain itu, apa yang kalian lakukan? Ya, aku pialang keuangan di London. Hmm, pria beruang. Dan kau? Keluarga ku menjalankan bisnis konstruksi. Tidak apa-apa. Semua orang membuat kesalahan. Sangat lucu. Kau sangat mirip dengannya. Dan kau? Aku menulis. Menulis apa? Aku penulis di perusahaan iklan. Hah. Menulis untuk iklan seperti prasmanan untuk orang banyak. Sebagai contoh, lukisan ini untuk orang lain. Kau menulis sesuatu untuk memuaskan jiwamu? Iya. Eh, Pak Salman. Ah, iya. Kami akan menunggu di luar. Tanganmu itu sangat mirip denganku. Duduklah. Kau tinggal sendirian? Tidak. Aku punya istri. Tapi sekarang dia di Paris. Duduklah. Apa kau juga... Anak? Kau pernah ke India? Iya. Aku ke sana empat tahun lalu ketika ibuku meninggal. Aku turut berduka. Aku punya kakak di sana, tapi... Kami tidak pernah bertemu. Aku sering memikirkanmu. Maksudku... Bahwa suatu hari kita pasti akan bertemu. Tapi aku tidak pernah tahu apa yang harus ku katakan kepadamu. Bagaimana kalau kebenarannya? Kebenaran? Apa itu kebenaran? Semua orang memiliki versinya masing-masing. Dengar. Saat itu... Aku berusia 25 tahun. Rahlia beberapa tahun lebih muda. Ketika muda, kita tidak peduli dengan masa depan. Kami masih muda saat itu. Dan suatu hari... Rahlia mengatakan bahwa dia... Sedang hamil. Aku belum siap untuk bertanggung jawab. Begitu juga saat ini. Jadi... Kau abaikan dia begitu saja? Ya, aku rasa bisa dianggap begitu. Rahlia menginginkan keluarga. Dia ingin menjadi seorang ibu. Aku punya impian lain. Aku ingin menjadi seniman. Aku ingin melukis... Berkeliling dunia. Aku mencintainya. Tapi... Dia memilih keputusannya dan... Aku mengambil... Keputusanku sendiri. Aku tahu tentangmu baru satu tahun ini. Tapi... Kau selalu tahu tentang diriku. Kau tidak pernah ingin... Menemuiku. Aku pikir lebih baik seperti ini. Kau menginginkan kebenaran, kan? Ya. Inilah kebenaran. Oke. Maafkan aku, Imran. Kau tidak menyesal. Ada sesuatu yang bisa aku lakukan untukmu? Jika bisa, minta maaflah dengan tulus dari hatimu. Ketika awan kepedihan ditenun di langit. Ketika bayangan kesedihan berkedip. Ketika air mata menemukan jalannya menuju mata. Ketika ketakutan menjaga kesendirian tetap hidup. Aku mencoba untuk menghibur hatiku. Apa yang kau tangisi? Aku bertanya. Ini hanyalah apa yang ditanamkan dalam hidup. Keheningan ini. Telah diserahkan ke semuanya oleh waktu. Kisah setiap orang memiliki kesedihan. Kisah setiap orang memiliki secercah sinar. Setiap waktu bisa menjadi kehidupan baru. Kenapa kau tidak membiarkan mereka melepaskanmu? Wahai hati, kenapa kau menangis? Lagi. Kau bisa tidur? Tidak. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ayo. Arjun. Aku benar-benar minta maaf. Aku tunggu di mobil. Apa maksudmu kau tidur di mobil? Panjang ceritanya, sayang. Ceritakan apa yang terjadi. Ya, Imran baru saja. Akanku ceritakan nanti, ya? Kenapa? Ceritakan sekarang apa yang terjadi. Aku tidak bisa menceritakannya sekarang. Nanti saja setelah aku kembali. Kenapa kau jadi marah? Kenapa kau sangat memaksa? Baik, lupakan saja. Lihat. Ini kartu undangan pernikahan kita. Kau bisa melihatnya? Bagus bukan? Aku sangat menyukainya. Aku sudah kirim lewat surau beberapa pilihan untuk Jas. Pilih salah satu, ya. Jangan lupa. Baik. Kau sangat jauh. Kau mencintai ku, kan? Ya. Kalau begitu jangan bertengkar denganku. Segalanya baik-baik saja sebelum kau berlibur. Kabir pulanglah. Padahku, keluargamu, dan teman-temanmu. Teman-temanku sedang bersamaku. Ya, aku tahu. Tapi kau paham maksudku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Wow, ini indah sekali. Apa ini? Pastaga. Bagus sekali. Bagus, kan? Iya. Tanya. Ada apa, sayang? Apa yang kau lakukan? Maaf. Aku sangat bahagia. Kabir baru saja melamar Natasha. Apa? Astaga. Tidaknya kau mengambil sampai ibu. Mokotok kuenya dulu. Kabir, ini hadiah ulang tahun terbaik. Ibu menyayangi ibu. Selamat, ya. Aku sangat bahagia. Sekarang kau harus memanggilku ibu. Selamat, ya. Sediakan minumannya. Ayo, Kabir. Kabir. Kemarilah, sayang. Keputusan yang sangat bagus. Ibu sangat bahagia. Hei, sayang. Apa yang terjadi di dalam? Apa maksudmu? Maksudku, cincin ini, aku membelinya untuk ibu. Ini hadiah ulang tahun untuknya. Ini untuk ibumu? Lihatlah, sayang. Ini cincin ibu-ibu. Apa? Kenapa aku tidak mengatakan sesuatu? Aku ingin beritahu. Tapi kau terkejut dan berteriak, lalu tanya mengumumkannya. Jadi maksudnya kau tidak ingin menikahiku? Bukan begitu, sayang. Aku bahkan belum memikirkan tentang pernikahan. Apa yang harus aku katakan pada ayah? Kita bisa katakan bahwa kita memikirkannya kembali? Dan kita perlu sedikit waktu, itu saja. Ini sangat memalukan. Maafkan aku, sayang. Kau tidak pernah berniat untuk menikahiku? Bukan seperti itu. Jika memang begitu, katakan saja sekarang. Aku sangat mencintaimu, Kabir. Dan aku... Tidak, tidak, tidak. Jangan, sayang. Jangan, jangan menangis. Jangan sekarang, Kabir. Kabir? Terhadap hubungan kita berdua, kau serius atau tidak? Kau tahu. Maukah kau menikah denganku? Siapa? Layanan kamar? Layla? Hai. Astaga, kau di sini. Bagaimana maksudku? Imran menelponku dan memohon padaku untuk datang. Jadi aku datang. Sudah kuduga. Dia memang teman baikku. Aku sangat bahagia kau di sini. Aku bahagia jika kau bahagia. Halo, temanku yang sedang jatuh cinta. Halo. Juta, Narjun. Terima kasih. Senang bertemu denganmu? Dan kau. Hai, cantik. Aku juga menyayangimu. Kulitmu bertambah gelap. Cepat ganti pakaian. Kita harus berangkat pukul tujuh. Benar. Dua menit. Kau merindukanku? Kau merindukanmu, sayang. Kita pergi ke mana sekarang? Kejutan. Nanti aku beritahu. Ada apa ini? Apa maksudmu? Ini San Fermin. Lari dengan banteng. Benarkah? Kau tidak tahu? Ikut aku. Ayo cepat. Astaga. Ayo. Maaf. Permisi. Maaf. Permisi. Mereka sudah tidak waras. Aduh. Bukankah karena itu kalian di sini? Apa? Menurutku ini pengalaman terakhir dari perjalanan kita. Ini bisa jadi pengalaman terakhir dalam hidup kita. Sudahlah, Arjun. Ayo kita cari makan. Apa? Teman apa kau ini? Aku kelaparan. Ini bukan petualangan olahraga. Aku keberatan, Pak Hakim. Aku setuju ini tidak aman seperti olahraga lain. Dan ilegal di beberapa negara. Tapi berdasarkan tradisi dan budaya Spanyol, itu diizinkan. Dan secara teknis, berdasarkan perjanjian kita, kita boleh memilih olahraga apa saja. Kau ingat? Imran ini sangat berbahaya. Kau tahu ini. Ya, banteng-banteng itu bisa saja menewaskan kita. Kita akan bergantung di tanduk mereka seperti ayam ditusuk sate. Justru itu intinya. Kau ingin menyingkirkan ketakutan dalam dirimu? Inilah ketakutan terbesar kita. Kematian. Hadapi saja. Karena dibalik ketakutan ini, ada kejayaan. Hei, tolong. Simpan semboyan itu. Hei, teman. Coba pikirkan. Tidak ada latihan. Tidak ada instruktur. Hanya kita saja, teman-teman. Dan beberapa banteng lari mengejar kita. Kalau ingin hidup, ya lari. Lela, kau tahu di mana psikiater dekat sini? Karena teman kita ini tidak waras lagi. Aku akan siap di garis start pukul tujuh besok pagi. Dengan atau tanpa kalian. Ada sesuatu untukmu, Imran? Dari Nuria. Ini bahasa Spanyol. Cinta tidak memiliki bahasa. Benar sekali. Mungkin kau harus memberikannya sesuatu. Kau benar sekali. Teman-teman, berikutnya kita belanja. Aku tidak ikut. Aku akan kembali ke hotel. Kau back-back saja? Iya. Aku back-back saja. Akan kita ketahui setelah melakukan tes. Tes? Bagaimana menurutmu, Dr. Froth? Mau bermain? Baik. Kau harus mengatakannya. Aku tahu aturannya. Tanya saja. Hitam. Malam. Laut. Asin. Kerja. Uang. Mesrah. Aku suka. Teman. Kaum. Pernikahan. Ehm, keluarga. Apa? Itu saja? Itu saja cukup. Keterlaluan. Kau mengerjaiku dengan triku. Katakan apa yang kau inginkan. Baik. Kau ragu dengan pernikahan. Jadi? Aku hanya berkata kau ragu dengan pernikahan. Dengar. Aku tidak punya waktu untuk lelucon ini. Sudah. Sampai nanti. Dah. Oke. Maaf, aku harus. Kabir. Pergilah. Kabir. Kabir, tunggu. Apa lagi? Bicara lah pada kami. Ada apa? Tidak ada. Sungguh. Kabir. Maaf, karena aku jadi kesal. Karena aku mengatakan kau ragu dengan pernikahan? Mungkin aku ketakutan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Normal saja kalau kau gugup. Sepertinya bukan kau yang menginginkan pernikahan. Ya, tapi dia bukan gadis yang sama seperti dulu. Dia berubah. Dia jadi posesif. Gadis yang ku kenal adalah orang yang berbakat, desain interior yang bebas. Dia menikmati pekerjaannya. Tapi sekarang, dia sudah mengambil alih hidupku. Tentu saja aku menginginkan pasangan. Tapi aku juga menginginkan hidupku sendiri. Dua raga, satu jiwa. Aku tidak bisa menghadapi pemikiran itu. Boleh aku bertanya? Ya. Apakah kau terlalu dini melamarnya? Sebenarnya, aku bahkan tidak melamarnya. Apa? Apa? Aku membeli cincin untuk ibuku sebagai hadiah ulang tahun. Sebelum kuberikan, aku tunjukkan pada Natasa, dan dia pikir itu untuknya. Begitulah. Apa kau sudah tidak wahas? Hei, tenang. Ada apa dengan dia? Dia yang kenapa? Tenang. Tidak heran kalau liburan ini sangat penting untukmu. Maksudnya? Pada dasarnya kau ingin mendengar dari orang lain bahwa seharusnya kau tidak menikah. Selain kami. Siapa lagi yang akan mengatakan itu pada aku? Apa kau sudah tidak wahas? Undangan sudah dicetak. Ini bukan saatnya bertiga macam-macam. Kabir. Kami tahu Natasa gadis yang baik, dan kami tahu kau menyukainya. Tentu kau tidak ingin menyakitinya. Tapi tanyakan dirimu, apakah benar kau ingin menikahinya? Dan kalau tidak, jujur saja pada dirimu dan juga padanya. Tentu saja dia akan kecewa, tapi inilah yang terbaik untuk kalian. Dia benar, Kabir. Tapi aku sudah membuat komitmen. Ya ampun, kau ini sudah mengacau, tapi tidak ada yang akan memasukkanmu ke penjara. Tidak semudah itu. Orang tua kami terlibat di sini. Orang tua? Kawan, ini hidupmu. Kau... Kau tidak mengerti. Sudah. Sudah, kita biarkan saja ya. Maaf. Kabir. Dasar payah. Laila. Kenapa kau berteriak? Kenapa kau sangat jauh? Bagaimana kabarmu, nak? Aku bertemu dengan Salman. Sekarang aku tahu kenapa Ami dan Abu menyembunyikannya dariku. Maafkan aku, Ami. Aku menyayangi. Ibu juga menyayangi, Muna. Terima kasih telah menonton. 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 Salam Fermin, lindungi kami. Kalau aku tiada, maka rohku pasti akan menghentuhimu. Kenapa kau memikirkan kematian? Pikirkan apa yang akan kau lakukan kalau selamat. Hei, dengar. Perjanjian baru. Perjanjian kalau kita selamat. Kalau aku selamat, kalian boleh membaca buku puisiku. Dan aku akan menerbitkannya saja. Apa? Kau menulis puisi? Iya. Baik. Kalau aku selamat. Baik. Kalau aku selamat, aku akan pergi ke marahku dengan Layla. Iya. Itu yang akan kulakukan. Yang paling buruk yang akan terjadi, aku akan dipecat. Iya. Siapa yang peduli? Aku bersamanya dan hidup. Bagus sekali, teman. Iya. Ayo kabir. Hah? Baik. Kalau aku selamat. Hastaga kawan, gerbangnya sudah dibuka. Habis, katakan. Katakan, ayo. Baik. Baik. Kalau aku selamat, aku akan pergi ke London dan mengatakan pada Natasha bahwa... Mengatakan apa? Ayo katakan. Ayo kabir. Ayo kabir. Ayo kabir. Maaf, aku tidak bisa menikah denganmu. Iya. Selamat. Awas banteng. Cepat lari. Ayo lari, lari. Ayo cepat, cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Awas banteng. Ayo lari. Ayo lari. Ayo lari. Orang 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 oranggram orang 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton